Intro Yahoo, minasan, welcome back again with Mr.K disini Oke, jumpa lagi di pembahasan Tensura Hmm, tenang aja, konten Tensura kali ini bukanlah endorsean kok Murni memang sengaja Mr.K buat atas permintaan kalian Jadi kalau kalian suka konten kali ini, gerakin jempol untuk like-nya oke So, without getting any long-long again, monggo enjoy konten Tensura guys Nah, di kesempatan kali ini sedikit berbeda nih Karena Mr.K mau membahas serial anime Tensura Cuma sebelum bahas yang jauh-jauh, kita bahas yang enjoy dulu bisa kan Ya, hitung-hitung sekalian tes ombak juga Mirip sama pembahasan Mr.K soal Rimuru kemarin Mr.K bakal ngajak kamu buat nyari tau serba-serba naga yang satu ini The Storm Dragon Veldora Oke, awalan yang bagus buat Mr.K ya Bahas sebagai pembuka, bisa kita mulai dari sebenarnya maluk apa sih Veldora ini? Seperti namanya, ia adalah seekor naga Tapi ia bukan naga biasa oke Jadi gak bisa disamakan dengan gabiru yang merupakan evolusi dari ras Dragon Yud Veldora sangat jauh dengan perbandingan seperti ini Soalnya Veldora ini merupakan True Dragon atau naga sejati Lalu, apa bedanya sih dengan naga biasa? Ya beda dong, ibaratnya kayak langit dan bumi atau malahan bisa lebih jauh lagi Soalnya True Dragon dianggap sebagai makhluk terkuat di dunia Tensura Sekali lagi, yang terkuat Kenapa? Well, jelas dari kekuatan serta daya hancur yang bisa ia keluarkan Terlebih, fisik mereka juga lebih besar dari naga pada umumnya Yang membuat mereka dibaratkan makhluk sempurna yang nyaris tak terkalahkan Istimewanya lagi, seekor True Dragon tak hanya memiliki bentuk fisik Mereka juga dapat membentuk kehidupan spiritual yang sangat lama Bahkan juga abadi terlepas apapun yang terjadi pada fisiknya Jadi andai mereka mati sekalipun, mereka masih bisa dibangkitkan Tapi untuk bisa mempunyai keperibadian yang sama dengan kehidupan sebelumnya Hmm, ini gak bisa terjadi di setiap keadaan ya guys Maka dari itu, True Dragon dianggap sebagai makhluk paling sempurna Serta disebut Divine Monster Spirits Atau Roh Monster Surgawi Tingkat Tertinggi Dan jenis makhluk luar biasa kuat lagi imba ini terbenam di sosok seorang Vildura Udah kebayangkan, pasti kuatnya dia itu kayak gimana Hoki yang luar biasa ya, buat Rimuru bisa punya sekutu seperti Vildura Meski punya kekuatan yang gila tadi Nyatanya Vildura ini sempat dikalahkan loh guys Kita bakalan sedikit flashback ke masa lalu Vildura ini dulu ya Jadi agak berbeda dengan sifat dia sekarang yang lebih bisa menahan emosi Vildura dulunya merupakan sosok yang hobi buat kehancuran kesana kemari Ia agak segan menghancurkan apapun yang ada di dekatnya Hanya karena ia busan atau lagi kesel Atau lagi bad mood dan semacamnya Ya pokoknya enteng banget lah buat sekedar memamerkan kekuatan dia dengan semena-mena Tanpa alasan yang jelas pula Sampai suatu ketika, ia sampai nyari gara-gara dengan salah satu kota Yang menjadi wilayah kekuasaan Demon Lord, Luminus Valentine Gara-gara ulahnya ini ya, mereka berdua sempat bertarung dengan Intense Dimana Luminus udah memuncak banget kekesalannya sama naga yang satu ini Sampai akhirnya, sosok pahlawan di masa lalu berhasil mengalahkan Vildura Dengan segel tanpa batas yang mengurung Vildura untuk waktu yang sangat-sangat lama Yaitu 300 tahun Wow, suntuk banget gak tuh? Kepenjara 300 tahun Untungnya secara gak sengaja Vildura akhirnya bisa bertemu dengan seseorang yang telah berinkarnasi menjadi slime Terus disini ada bagian menariknya lagi nih guys Selain punya julukan naga badai Vildura juga dapat julukan unik dari para penggemar Yaitu Naga Sundiri Ceritanya, waktu itu Rimuru yang belum dapat nama Berencana untuk mengajak berteman Vildura Wah, bukannya mengiakan Vildura malah tertawa dan meledek Rimuru Karena bisa-bisanya, makhluk serendah dia Mau mengajak berteman dirinya yang merupakan sosok yang nyaris sempurna Rimuru kemudian dengan cepat bilang Kalau dia gak mau jadi temannya ya gak apa-apa Lucunya, Vildura nunjukin sikap malu-malunya Dan bilang kalau memaksa, dia mau-mau aja jadi teman Rimuru Aduh, aduh Dari situlah istilah Naga Sundiri jadi terkenal buat Vildura Hmm, usai berteman Mereka pun saling bertukar memberi nama Kemudian Rimuru menelan Vildura Supaya suatu saat nanti bisa terlepas dari segel tanpa batas ini Setelah lama tersegel sampai 300 tahun lamanya Vildura akhirnya bisa beneran lepas dari segel yang membelenggunya Kebangkitan Vildura terjadi saat Rimuru telah berevolusi menjadi True Demon Lord Yang mana juga ikut membuat Gritsek milik Rimuru ikut berevolusi menjadi Wisdom King Raphael San Nah, berkat Raphael San, analisa yang dilakukan terhadap segel yang mengurung Vildura Menjadi lebih cepat dan gak pake lama Vildura bisa lepas dengan seutuhnya Kemudian, bentuk spiritual dari Vildura masuk ke dalam klon yang telah disiapkan oleh Rimuru Dan Vildura pun kembali menyesuaikan penampilannya lagi Seperti yang bisa kita lihat seperti sekarang di animenya Guys, Vildura bukanlah True Dragon satu-satunya Karena tercatat ada 4 True Dragon yang diketahui hidup di Universe Tensura Uniknya, keempat True Dragon ini saling menyebut satu sama lain sebagai saudara lho Padahal keempatnya sama sekali gak punya hubungan darah maupun biologis Makanya, karena Milim Nava punya hubungan dengan salah satu True Dragon Vildura pun menyebut Milim Nava sebagai keponakannya Jadi siapa aja sih saudara Vildura ini? Pertama, ada kakak laki-laki tertua Star King Dragon Vildayana Terus ada kakak perempuan tertua White Ace Dragon Veldzart Dan terakhir, yaitu kakak perempuan keduanya yang bernama Scorch Dragon Vildurian Hmm, untuk ngebahas gimana-gimananya saudara-saudari dari Vildura ini Bisa kita bahas lain waktu ya, yang jelas Vildura adalah True Dragon termuda Dibandingkan ketiga Dragon yang Mr. K sebutkan tadi Ya, namanya yang paling muda, jadi wajar sih Sifatnya juga rada-rada Fakta unik selanjutnya adalah, selain disebut sebagai Naga Sundere Vildura juga punya sebutan yang gak kalah unik, yaitu Whips Dragon Semuanya, bukan tanpa sebab ya guys Abisnya, Vildura ini tergila-gila banget sama cerita manga yang dibawa sama ingatan Rimuru Sampai-sampai, ia bisa menghabiskan waktu seharian cuma buat nikmatin cerita manganya itu Mr. K juga pernah ngalamin ini ketika kejar tayang solo leveling dan The Beginning After The End Hmm, jadi ingat kenangan deh Vildura bahkan sampai menyebut manga dari Rimuru juga sebagai kitab suci Karena memberi pengaruh banyak terhadap kepribadiannya Mulai dari sifatnya yang lebih analitik Sampai menerapkan apa yang ia baca menjadi kekuatan barunya Seperti yang kita lihat di episode terbaru itu lho Vildura sampai menggunakan Kamehameha versi dia sendiri Di pertarungannya saat membantu Rimuru melawan Clayman Gokil abis kan? Hmm, ini sih udah jadi cuni build tingkat tinggi Malahan, next level sih Soalnya kekuatannya jadi beneran Oke, poin terakhir yang bakalanku bahas sebelum video ini Mr. K tutup ya Adalah soal kekuatannya Sebagai True Dragon, jelas kekuatan Vildura memang cukup gila sih Tapi aku gak bakal bahas semua skillnya Aku cuma bakal menotis ultimate skill milik dia aja Jadi, ultimate skill punya Vildura bernama Investigation King Faust Yang mana dengan skill ini Vildura bisa mempunyai jangkauan observasi yang luar biasa Kemudian ia juga bisa menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di dunia Alhasil, semua observasi dan analisis tadi memberikan pengetahuan baru bagi Vildura Sehingga ia mampu menciptakan berbagai teknik dan keterampilan baru Dengan skill ini pula, Vildura gak ngasal ngamuk lagi saat bertarung Ia menjadi berpikir lebih tenang sambil menganalisa apa yang terjadi Serta menjadi lebih sabar BTW ultimate skill ini bisa ia dapatkan usai dibebaskan oleh Raphael San Wow, kekuatan yang di luar akal kita banget kan Sayangnya gak cukup sampai disitu Nantinya ultimate skill dia bisa berevolusi lagi menjadi ultimate skill Chelsking Nyarlakhotep Yang mana observasi serta analisis mengenai berbagai fenomena dunia Menjadi berkali-kali lipat lebih luas, akurat, dan lebih baik Terlebih, ia juga bisa memanipulasi ruang dan waktu Memanipulasi berbagai kemungkinan Sampai bisa membuat klon di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan pula Wah, gimana? Luar biasa banget kan Vildura ini? Dengan segala kekuatannya itu, jelas berita kebangkitan Vildura menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun Yaps, mungkin itu dulu yang bisa Mr.K sampaikan soal Vildura dari Tensura ini Next, di lain kesempatan, kita bakal seru-seruan lagi Entah itu di pembahasan kita soal Tensura atau serial lainnya Pokoknya, nantikan aja, geh Yang penting, jangan lupa like for the algorithm So, see you again next time Adios, saya Karamilo, stay safe everyone Salam Animedia Terima kasih telah menonton!